Intro Kongres luar biasa PSSI tahun 2023 berakhir gembira bagi Erick Tahir Menteri BUMN tersebut resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 Erick yang memang dijagokan sejak pengajuan dirinya menjadi calon Ketua Umum PSSI memperoleh 64 suara Sementara rival terdekatnya yang juga mantan Ketua Umum PSSI Lanyala Mataliti mendapat 22 suara Dari empat nama calon Ketua Umum PSSI hanya Erick Tahir dan Lanyala yang mendapatkan suara Sementara dua nama lain yakni Arief Putrawi Caksana dan Dodi Setia Budi tidak mendapat suara Para pemilik suara PSSI tersebut berjumlah 86 suara yang terdiri dari 18 klub Liga 1, 16 klub Liga 2, 16 klub Liga 3, 34 asosiasi provinsi, 2 asosiasi, serta 1 federasi futsal Indonesia Terima kasih telah menonton!